Saya sudah menyampaikan di beberapa media, itu adalah perbuatan yang naif. Saya tertatah, itu perbuatan yang sangat naif, yang menjolimi, yang ingin menguasai kepemilikan orang lain, dialihkan menjadi pemilikan pribadi. Nah ini kan setelah saya cek, saya lihat data-datanya pada saat disampaikan dalam pendaftaran, itu sungguh ketidaklajiman itu terlihat, mendaftar aja pada malam hari, mengajukan dalam kesendirian, atas nama pribadi. Terus yang 98 orang ini kemana? Saya bingung mau menyampaikan itu, apakah itu perampokan, kebohongan publik, penipuan, saya nggak ngerti saya harus menyampaikan apa. Yang pasti kami akan menggugat. Bahwa ini adalah kebohongan publik dengan perbuatan yang sungguh-sungguh memalsukan akte pendirian daripada partai politik itu. Jadi kok bisa begitu? Masih ada dunia begini, ada orang seperti itu. Malu. Malu ya. Itu masa udah tua kok nggak malunya? Nah, tadi disampaikan Mas Adi, itu bukan sebuah setting, kalau SBK turun, AHY turun, Ibas turun, WERJAK turun. Dari empat yang disampaikan oleh Mas Adi, bayangin aja dari empat itu 75 persen, bapak dan anak. Nah, inilah yang membuat kami itu merasa benar-benar di Jolini. Dan barang kami dirampok. Apalagi dibilang bikin rumah yang baru. Lah, kok rumah kita kau ambil, terus kau usir-usir kita bikin rumah baru. Nah, itulah yang menjadi... Bikin partai baru itu maksudnya ya. Barang baru, dan kami akan tetap menggugat, baik di Haki maupun di Pengedahan Negeri. Terima kasih. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.